Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kamu suka ngandelin kamera iPhone untuk fotografi dan video, itu cukup keren dan ringkas Tapi dibalik ciamiknya kamera iPhone, apakah kalian tahu settingan kameranya supaya hasilnya lebih keren lagi? Halo, jumpa lagi dengan saya Nandi, dan inilah 10 settingan kamera iPhone untuk foto dan video lebih keren lagi Nah, settingan kamera iPhone yang pertama mengunci fokus objek dan exposure Buat kamu yang hobinya mengambil gambar dengan objek yang cukup dekat, itu perlu mengatur tingkat fokus gambar supaya hasilnya tidak blur Kalau ingin mengatur fokus ke benda, pasti di-tapkan ke objek yang akan difoto Namun kalau gambar yang difoto objeknya silih berganti, otomatis kita harus tap lagi agar bisa fokus Cara supaya tidak men-tap-tap lagi objek biar fokus, mending dikunci saja Yaitu tinggal arahkan saja kamera ke iPhone saat ingin mengambil gambar Dan tap sambil ditahan, maka secara otomatis kamera sudah mengunci fokus dengan jarak yang telah ditentukan Oh iya, kalau sudah dikunci fokusnya, kita juga bisa mengatur cahaya exposure yang kita inginkan Settingan yang kedua, memanfaatkan fitur portret Sejak kemunculan iPhone 7 Plus, fitur portret makin populer Kalau di iPhone 7 Plus, paling cuma bokeh-bokehan saja kali ya Seiring berjalannya waktu, fitur portret mengalami penambahan fitur yang cukup banyak Fitur portret yang lengkap bisa dijumpai di iPhone X ke atas Menu portret di iPhone X ini ada pilihan natural light, studio light, contour light, stage light, dan stage mono Fitur portret tersebut biasanya ada di kamera profesional yang ditemani banyak alat canggih Bayangin kalau punya alat fotografi yang lengkap dan canggih, itu memerlukan biaya yang tidak sedikit Nah, dengan iPhone X ini kita bisa memanfaatkan fitur tersebut Lumayanlah hasil jepretannya bisa diposting di Instagram yang ala-ala model gitu Selanjutnya, matikan live photo Live photo emang seperti sulap, cukup mengambil gambar seperti biasa Bisa menampilkan waktu sebelum dan sesudah mengambil gambar yang dilengkapi dengan audio Untuk cara melihat hasil live photo, pasti kamu juga tahu kan Cukup disentuh sambil ditekan sedikit, maka gambar akan hidup Tapi kalau live photo ini di-share ke gadget non-Apple Apalagi nggak punya fitur 3D Touch, sepertinya itu sia-sia Apalagi size foto yang diambil pakai live photo itu akan memakan banyak memori Lebih baik, fitur live photo dimatikan saja Selanjutnya, poin keempat Manfaatkan filter Pengambilan gambar dengan tambahan efek filter emang bikin manis dan dramatis User interface kamera iPhone emang sangat simpel Cara melihat filter kamera bisa diswipe ke atas gini atau tap aja pojok kanan atas ini Dan di sini kita bisa memakai filter sesuai tema foto atau lingkungan Cuman sayang, saking simpelnya, user interface kamera iPhone pilihan filternya sangat sedikit Ini sesuai selera aja sih Kalau mau banyak pilihan, bisa pakai aplikasi editing foto Misalnya kayak Lightroom atau PS Co Selanjutnya, yang kelima, gunakan grid Trik sederhana ini bisa berpengaruh juga terhadap posisi foto yang diambil apakah presisi atau miring Apalagi objek yang dipoto itu untuk keperluan bisnis di e-commerce atau foto pribadi Kalau hasilnya miring, pasti nggak bakalan enak dipandang Caranya juga sangat gampang banget Cukup buka aja aplikasi setting Lalu pilih kamera Nah, di sana ada opsi grid Kita aktifkan aja Lalu buka kamera dan kita bisa memperhatikan gambar sebelum di-capture Sehingga hasilnya tidak miring Oke lanjut yang keenam, tentukan format file Ini juga sangat penting memilih format file yang akan kita gunakan Di menu setting kamera ini tersedia dua pilihan Yaitu High Efficiency dan Most Compatible Perbedaan kedua format file terletak di Size Photo Kalau pilih file High Efficiency Dia sifatnya akan mengurangi jumlah Size Photo Dalam artian ukuran file foto akan berkurang Sedangkan Most Compatible ini kebalikan dari High Efficiency tadi Kalau memilih Most Compatible Dia akan menghasilkan kualitas gambar Dengan tingkat keerapatan yang tinggi Dan tone warna yang bagus Sudah pasti kelemahannya akan menyimpan Size Memory yang cukup tinggi juga Untuk ini saya sarankan aja Pilih High Efficiency Walaupun memilih settingan yang agak rendah Tapi percayalah kualitas gambar dari iPhone Masih kelihatan alami dan natural Terus yang ketujuh, rekam video Bawaan standar perekaman video di iPhone Biasanya di Full HD 30fps Untuk kualitas segitu mungkin dibilang Biasa aja ya dari segi quality Tapi disini saya sarankan aja Untuk dinaikin sedikit di 1080p 60fps Kenapa saya lebih merekomendasikan di 60fps Alasannya ini masih cukup bagus banget Hasilnya itu sangat smooth dan gak patah-patah Ini juga sangat cocok untuk kebutuhan cinematic Atau bikin konten vlog Ngomongin soal vlog Pasti dari kalian juga nonton video YouTube Paling cuma resolusi 480p sampai 1080p kan Ini juga terhitung menghemat memori Semakin tinggi resolusi video Misal di 4K Maka semakin tinggi juga penggunaan memori Lalu yang ke delapan Rekam video slow-mo Untuk opsi slow-mo Ini bisa kita atur di menu setting Kamera Nah ada record slow-mo Di iPhone X saya ini ada pilihan 1080p di 120fps Dan 1080p di 240fps Kalau disini saya lebih menyarankan Pakai yang 240fps aja Kenapa begitu? Biar hasilnya lebih lambat lagi Dan lebih jernih di bagian quality-nya Kemudian yang ke sembilan Gunakan HDR atau High Dynamics Range Saat dibutuhkan Fitur HDR bisa bikin gambar Jadi lebih padat bagian tone warna Tapi kalau digunakan dalam kondisi Membelakangi cahaya Ini bakalan berguna Dan bisa kehandle dengan sempurna Tapi di sisi lain Kalau posisi HDR-nya aktif terus Tentu kualitas foto Tidak selalu bagus Apalagi kalau digunakannya Di kondisi indoor misalnya Itu hasilnya bakalan Kayak palsu gitu Atau kayak kartun Nah solusinya Kita matikan saja fitur HDR ini Nah yang terakhir Sebenarnya ini gak begitu Berpengaruh terhadap Kualitas foto maupun video Ya terserah sih Mau diaktifkan Atau gak juga Gak apa-apa Tapi fitur ini Bakalan kepake banget Jika kamu sering berbelanja Yang pembayarannya Menggunakan QR Code Kalau saya sih Lebih baik diaktifin aja Biar gak ribet saat Ingin menggunakan Scan QR Code Oke itulah 10 settingan kamera di iPhone Yang bisa kamu praktekin di iPhone Kesayangan kalian Atau mungkin diantara Kamu juga ada yang Mau nambahin Cara setting Apalagi di kamera iPhone ini Silahkan aja tulis di kolom komentar Dan sebelum video ini berakhir Seperti biasa Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share video ini Ke teman kamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati